Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel anis dan doko dalam video kali ini saya ingin buat tutorial pada kecepatan berapa kita pindah gigi ya gigi satu kecepatannya berapa gigi dua dan seterusnya nah teori yang saya sampaikan ini saya ambil referensi dari dayatsu.co.id ya dayatsu.co.id atau Astra Oh iya betul dayatsu dayatsu.co.id nanti bisa disimak gigi satu kecepatan berapa sampai berapa dan seterusnya Oke kita mulai guys ya kita mulai dulu kita start kita start dengan cara lepas kopling aja tanpa digas ya Oke karena ini untuk pemula pakai kayak itu aja ya teorinya segera kita sent kanan dulu setelah itu kita kopling penuh pindah gigi satu kiri depan handbrake kita tarik kita pencet kita pastikan kaki kanan standby di rim kalau enggak mundur berarti aman kita lepaskan remnya kita lepaskan kaki kanan kita lepas setelah itu kita lihat belakang aman angkat kopling pelan-pelan 1 mili 2 mili 3 mili 4 mili nah ini sudah mulai bergerak ditahan dulu 4 mili 5 mili ditahan dulu jangan dilepas full ya Oke belakang ada mobil kita kopling penuh kita rem nunggu dulu karena belakang masih ada mobil nunggu dulu belakang ada mobil ada motor kita tahan lagi kita kopling full ya ini sambil direm setelah mulai udah mulai lancar masih ada satu lagi kita lihat di sepion ini ada satu Oh ada dua oke pelan-pelan dulu ya Oke kita mulai angkat kopling kita lepaskan rem aman angkat kopling 1 mili 2 mili 3 mili udah mulai jalan ya kita tahan dulu tarim bentar masih ada kendaraan lagi kita rem oke angkat kopling lagi 3 mili 4 mili kira-kira ya ini ya udah mulai jalan ditahan dulu ya setelah itu baru dilepaskan sampai full setelah mulai stabil baru kita tambahin gas nah kita tambahkan gas tambahkan gas kita pindah gigi 2 Oh iya maaf maaf ini tadi teori di kecepatan berapa kita pindah gigi oke oke saya belum tambahkan ini saya kurangi kecepatannya gigi 1 itu kecepatannya 0 sampai maksimal 20 atau 15 Oke ini kecepatan hampir 20 kita segera pindah gigi kopling penuh kiri belakang angkat kopling pelan-pelan tambah gas nah ini gigi 1 ya jadi gigi 1 kedua itu 0 sampai maksimal 20 itu dari dehatsu.co.id untuk gigi 2 sampai ke gigi 3 itu kecepatan mulai 15 sampai 35 nah ini sudah sekitar ini 30 kecepatan 30 maksimalnya 35 berdasarkan disana ya yang direkomendasikan bentar bentar pelan-pelan ini ada yang macet ini enggak tahu kenapa ini bapaknya Oke ini kecepatan 30 sampai 35 kita tambahin kopling tengah depan angkat kopling pelan-pelan tambah gas Oke sedangkan gigi 3 di kecepatan berapa gigi 3 itu kecepatannya mulai 30 sampai 60 30 sampai 60 ya 30 sampai 60 maksimal 60 ini gigi 3 30 sampai 60 maksimalnya atau 50 Oke kita tambahin sampai kira-kira 50 aja ya enggak usah sampai 60 lah kalau saran saya disana maksimal 60 50 sudah boleh 50 ini mulai ke gigi ke gigi 4 aduh depan masih ada halangan kita belum jadi ke gigi 4 ya gigi 4 itu gigi 4 mulai 50 sampai maksimal 80 ya gigi 4 itu kita bel ini ya pakai kita rim Oke nah ini kita mulai tambah gas lagi kira-kira sudah 50 udah 50 ya ini kita tambahin pindah gigi 4 kopling penuh tengah belakang angkat kopling pelan-pelan tambah gas nah ini sudah gigi 4 gigi 4 itu berarti mulai 50 sampai maksimal 80 tapi jangan 50 sampai 80 lah gigi 5 itu kalau saya mendingan sekitar kecepatan 70 lah 70 sudah lah 70 sudah segera pindah gigi 5 kalau saya tapi kalau disedi daya.id itu mulai kecepatan eh 80 apa itu gigi 4 itu mulai kecepatan 50 sampai 80 nah misalkan 70 mulai gigi 5 juga boleh sekarang gigi 5 kita mulai ke kecepatan 70 ya coba kita agak kenceng enggak kenceng ya nah ini kecepatannya hampir 70 kita mulai pindah gigi 5 kopling tengah depan itu ini sudah 70 Oke kita kurangi lagi jangan terlalu kenceng di sini lagi masuk pedesaan dah yang jelas teori sudah saya sampaikan ya saya simpulkan sekarang ya simpulkan pelan-pelan kita tarim kita kurangi tarim kita kurangi gigi 4 dulu dari gigi 5 kita kurangi gigi 4 dulu Alhamdulillah Oke saya lanjutkan ya kesimpulannya video ini perpindahan dari gigi 1 itu 0-20 gigi 2 15-35 gigi 3 30-50 30-30 sampai 60-60 gigi 3 untuk gigi 4 mulai 50 sampai maksimal 80 terus gigi 5 mulai 70 sampai seterusnya itu kesimpulannya itu ya bisa dipahami ya kalau ingin tahu arah-arahan dari rekomendasi dayahatsu.co.id dan itu bisa di berlakukan di beberapa mobil mirip-mirip lah seperti itu ini di brio ini juga boleh diterapkan seperti itu walaupun kalau ingin lebih efisiensi lagi kalau pakai brio tidak tidak menggunakan metode itu ini metode secara umum ya jadi kecepatan gigi 1 itu 0 sampai maksimal 20 atau 15 ya gigi 2 mulai 15 sampai 30 35 nah terus gigi 3 mulainya 30 sampai 60 gigi 4 mulai kecepatan 50 sampai 80 sedangkan gigi 5 mulai 70 sampai seterusnya itu kesimpulannya guys oke sampai disini dulu video kita kali ini sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next video bye bye oke kita berhenti dulu apa tadi maaf guys ternyata ada pasir kaget saya saya kira apa ada pasir oke kita berhenti disini dulu guys tidak kelihatan pasirnya tidak kelihatannya pasir nya nya